Halo Co-Friend, yuk kita bahas soal matematika. Kita mulai dari soalnya ya. Di sekolah sedang dilakukan pengukuran tinggi badan siswa. 5 orang siswa memiliki tinggi badan 138,9 cm, 138,3 cm, 137,5 cm, 135,2 cm, dan 139,1 cm. Berapa ya tinggi mereka jika dipulatkan? Wah, gimana ya caranya? Caranya kita lakukan taksiran baik dengan cara melingkari satuannya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka angka yang berada di dalam lingkaran kita tulis tetap. Jika lebih dari sama dengan 5, maka kita tambahkan 1 pada angka yang berada di dalam lingkaran. Lalu semua angka setelahnya menjadi 0. Kita mulai dari siswa yang pertama terlebih dahulu ya. Yaitu pada tinggi 138,9. Kita lingkari satuannya, kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. 9 itu lebih dari 5 ya. Maka kita taksir ke atas, angka yang berada di dalam lingkaran kita tambahkan 1. Angka setelahnya menjadi 0. Jadi, maka dapat kita tuliskan 139 cm saja ya. Kemudian siswa kedua, yaitu 138,3. Kita lingkari satuannya, kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. 3 itu kurang dari 5 ya. Maka kita taksir ke bawah. Jadi, angka yang berada di dalam lingkaran kita tulis tetap. Angka setelahnya menjadi 0. Jadi, 138,0. Maka dapat kita tuliskan 138 cm saja. Selanjutnya, menurut ketiga, yaitu 137,5 cm. Kita lingkari satuannya, kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. 5 itu sama dengan 5 ya. Jadi, kita taksir ke atas. Dengan menambahkan 1 pada angka yang berada di dalam lingkaran, angka setelahnya menjadi 0. 7 ditambah 1 itu 8, jadi 138,0. Maka dapat kita tuliskan 138 cm saja. Murid keempat, yaitu pada tinggi 135,2, kita lingkari satuannya. Kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Benar banget, kurang dari 5. Jadi, kita taksir ke bawah. Maka angka yang berada di dalam lingkaran, kita tulis tetap angka setelahnya menjadi 0. Jadi, 135,0. Maka dapat kita tuliskan 135 cm saja. Dan yang terakhir adalah 139,1 cm. Kita lingkari sembilannya. Kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Benar banget, kurang dari 5. Maka kita taksir ke bawah. Jadi, angka yang berada di dalam lingkaran, kita tulis tetap angka setelahnya menjadi 0. Jadi, 139,0. Maka dapat kita tuliskan 139 cm saja. Yeay, kita sudah menemukan jawabannya. Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.